Halo guys, so again, welcome back with me Oke, 2359, sebentar lagi kita akan memasuki ronde keempat ya guys ya Di tanggal 4 November ini, kita langsung reload aja Bentar lagi kita akan masuk, sambil nunggu yang mau joki Langsung kalian order ke nomor di samping gitu Buat yang saat ini di game Epic Legends, buat yang pengen kemitik, tapi kalian sibuk Bisa langsung pake joki gue, karena ini murah, aman, dan bisa tawar Oficial punya gue udah pasti murah, langsung kalian order untuk joki ranket ya guys ya So, ini dia momennya BTW disini gue akan langsung start ya guys ya Karena untuk kebutuhan konten Di konten sebelumnya gue bilang kalian untuk jangan mulai dulu Karena tunggu aba-aba dari gue, bisa atau enggaknya gitu kan So, ini dia, kita akan langsung mulai aja Nggak usah pake banyak cincong ya guys ya Kita akan langsung mulai di ronde terbaru Ronde terbaru, nggak tuh Oke, kita claim dulu hadiahnya seperti biasa Oke Nice Langsung gue mulai, gue akan menggunakan kali ini Xbroke lagi deh, let's go Apakah ketemu bot? Ini gue nggak, tanpa VPN BTW Kita lihat nih, lawan gue bot apa enggak nih 804, BTW apoyin gue Oke, gue nggak tau ini bot apa enggak Oke, dan ternyata disini akun gue ketemu bot Tanpa VPN Tadi pas jam 3 gue langsung matching up ya Karena untuk konten ya guys ya Dan ini dia, gue akan tunjukin poin gue sekarang Sudah 870 Ya sebenarnya gue nggak perlu nge-push capek-capek Cuman kan namanya juga Gue harus bantuin kalian-kalian yang tidak ketemu bot Jadi disini gue berhasil nambah sekitar ya 70 poin ya guys ya Dan kalian bisa lihat itu bantuan belum gue pake Sama sekali yang 0 per 5 dan 0 per 30 Bahkan yang login harian belum gue claim Jadi membuktikan kalau ini poin gue dapet dari trik Sekarang gue akan kasih tau triknya ke kalian Ini trik yang sebenarnya itu tidak jauh berbeda Dengan di video sebelumnya yang kemarin gue share ke kalian Trik yang gue bikin Hanya saja kali ini akan ada beberapa tambahan Untuk memaksimalkan Supaya ketika kalian nyobain trik tersebut Itu pasti nambah Oke, untuk mencoba triknya Disini gue akan menggunakan akun gue yang satunya ya guys ya Yang bener-bener belum gue mulai Jadi ini gue record BTW jam berapa nih? Jam 18.40, jam 7 lah Jam 7 malam Dan gue akan langsung start juga Disini gue belum matching up Bahkan kita lihat apakah dapet bot atau tidak Let's go, 1, 2, 3 Gue gak tau nih bot apa enggak Tanpa VPN BTW Ini gue sama sekali gak menggunakan VPN dan Oke, bukan bot Nice Nice Bukan bot ya Kemungkinan ya Atau bot Soalnya gue berharap bukan bot sih Tapi kenapa poin gue langsung 3.40 ya guys ya Wah, nge-cheat Nge-cheat guys Eh, Moonton Kenapa poin gue beda sendiri 3.40 musuhnya 3.38, 3.38, 3.38, 3.38 Wah, nge-cheat Waduh, nge-cheat Padahal gak gue apa-apain guys Nge-cheat guys Wah, fix, nge-cheat Bot kayaknya sih Ini kayak bot sih 3.38, 3.38 Ini beda ya Beda dengan akun gue yang sebelumnya Itu poinnya sama Dan ini gak Itu masih 0 per 5 0 per 30 Belum gue pake sama sekali dan Wah Gue gak tau lah ini Gue gak tau ini kenapa Oke, kita langsung ke tutorialnya aja kali ya guys ya Disini kalian harus menyiapkan dulu VPN Ya, disini kalian siapkan VPN Kalian bisa download di Playstore ya Ini gue bahkan ada update Bentar gue update sekaligus Di Playstore ketik aja Shuttle VPN Ini sebenernya VPN yang biasa kita pake juga Ini VPN ini berguna untuk memancing Supaya poinnya nambah Jadi untuk VPNnya Kalian siap-siap untuk Connectnya itu ke server Brazil Oke Seperti ini contohnya Kalian ambil yang Brazil Lalu kalian pake yang Nomor 1 ini Dan jangan di connectin dulu ya Jangan di connectin dulu Cuman untuk siap-siap aja gitu Buat jaga-jaga Lalu yang kedua Jangan lupa setting Handphone kalian ke grafik rendah Supaya untuk Sebenernya ini untuk lebih Ini aja sih Supaya enteng gitu ya Karena kita harus butuh Relock beberapa kali Jadi Saran gue adalah Setting rendah Supaya meringankan sedikit lah Tidak terlalu berat gitu Lalu kalian masuk ke rank dulu Ini untuk Menghindari iklan-iklan Ketika kita masuk Awal Mobile Legends ya guys ya Seperti biasa Disini kita menggunakan Cara yang pindah-pindah Server ya guys ya Jadi Kalau misalnya kalian Gak bisa masuk server Pastikan handphone kalian Sudah berbahasa Inggris Untuk settingannya Handphonenya Settingan handphone Oke Jadi ubah dulu ke Settingan bahasa Inggris Di kamar Seperti biasa Kita Pake cara yang seperti ini Jadi kita menggunakan Kode yang nyangkut ya Seperti ini Kita pencet sekali aja Jangan double tap ya Satu aja Satu seperti ini Lalu kalian pindah Server Satu Dua Hindi Tiga MM Zao Gui Empat Terus yang bahasa Arab Lima Oke setelah Sudah Seperti biasa Kalian lakukan Relog Dan lakukan ini Untuk Sepuluh kali Relog Lakukan hal Itu lagi Jadi kita terusin Btw untuk servernya Kali ini Cukup menggunakan Lima server aja Jadi patokannya itu Di server Arab Untuk yang awal itu Ada di kamar Seperti ini Ini kalian lakukan Sepuluh kali relog Nah ini Satu Kamar MM Unicode Dua Hindi Tiga MM Zao Gui Empat Dan Arab Lima Setiap server Pencet tombol kirim Satu tap aja Gak usah banyak-banyak Oke Ini gue percepat aja Sampai Sepuluh kali Relog Sampai jumpa Ini udah sembilan Berarti kurang satu lagi ya Kurang satu lagi Kita balikin ke server Ini lagi Kamar Jadi pastikan Pelan-pelan aja Gak usah buru-buru ya guys ya Kayak gini nih Contohnya nih Kayak gini Gue contohin lagi Ke sepuluhnya Satu MM Unicode Pencet lagi Kirim Dua Hindi Pencet kirim Terus MM Zao Gui Pencet kirim Terus Arab Pencet kirim Nah Ini berarti udah ke sepuluh Dan kita Relog Setelah itu Nanti ketika dia sudah masuk Kita bisa langsung yang namanya Close ya Close Mobile Legends Lalu connect ke VPN nya Jadi gue tanya VPN itu untuk Pengecekan point Supaya lebih maksimal untuk koneksinya Lebih ke arah situ aja sih Jadi lebih ke pancingan VPN Well ini kita tungguin aja Oke disini gak Gue cut cut ya Biar gampang Nah ini gue close Terus Disini gue close lagi Mobile Legends nya Mudah-mudahan Miloring nya gak error nih guys Tadi Sempat error kan Terus Kita koneksi ke VPN shuttle Yang berhasil Kalian koneksiin aja Kayak gini Sampai dia terhubung ya Wait Nah kalau sudah connected Baru kalian buka lagi Mobile Legends nya Oke seperti ini Dan kita langsung Check point Kita langsung check point Untuk nambahnya Variasi sih Kadang-kadang bisa nambah 6 Kadang-kadang bisa lebih Kalau di akun yang Tadi Itu paling banyak Itu nambah Kalau gak salah 15 apa 16 Pokoknya Tergantung yang bantu ya Tergantung yang bantu kita Kalau di levelnya tinggi Nambah 6 Kalau yang levelnya rendah Nambah 2 Nambah 4 gitu So kita checkpoint Disini Oke Kita close dulu Ini membuka mobile Jadi dalam Koneksi Brazil ya guys ya Jadi dengan kondisi VPN aktif Dan Ya Nambahnya 4 point Kita lihat dulu disini Gue kasih tau dulu ke kalian Kenapa disini yang nambah Yang nambah itu 4 point Karena Ya Disini yang assist Level 30 Yang terakhir tuh Yang namanya gak paham lagi gue Jadi ini sebenarnya Kalau misalnya gue follow gini ya guys ya Terus gue chat orangnya nih Itu selalu gak dibales gitu Jadi kayak yang ngebantu kita tuh Kayak bot Soalnya setiap Setiap kayak begitu Momen ada yang bantu Ini gue pernah nih Bisa-bisa ngechat kayak gini contoh ya Nah disini kan dia Bahkan tuh lihat Terakhir online 1 jam 32 menit yang lalu Jadi gue agak sedikit Bingung dengan sistem untun Terus gue Beberapa kali kayak Ngechat gini Bro gitu Dan gak pernah dibales Tidak pernah dibales Sama sekali Sama yang punya akun Jadi Dia tuh kayak gak ngeklik Kayak gak ngebantu kita Tapi kayak dipaksa Dengan bugnya Dia ngebantu kita Kayak begitu guys Kurang lebih guys ya Jadi ini gue cek dulu Wait Wah ini kalau pakai VPN Agak ngelek sih Nah Ini yang ngebantu gue nih Dari Indonesia Riau Dan tidak ada Tidak ada identitas ya Gue gak tau ini bot Atau gimana Atau orang asli Bisa gak gue komen Oh bisa guys Gue bilang Makasih bro Makasih bro Udah bantu Nah kayak gini guys ya Gue bakalan komen Gue gak tau nih Di notice sama dia Apa enggak Tapi dia langsung gue invite Gue pengen nanya sih Masalahnya dari Di akun gue tadi Itu yang nambah 70 Itu tuh Sama sekali Oh nambah lagi guys Nambah lagi Ya Jadi 350 Udah gue bilang apa Pasti nambah Yang penting adalah Kalian gunakan VPN Untuk pancingan Dari 3 ke 4 Langsung nambah lagi Jadi 350 Padahal gue cuman Kayak ngecek-ngecek profile doang Dan disini kalian bisa lihat Masih 0 per 5 0 per 30 1 1 0 20 Dan 0 1 Jadi caranya seperti itu ya guys ya Disini gue akan ajarkan Sekali lagi Untuk Mode lambat ya Supaya kalian tuh Bener-bener paham Pada bagian ini Jadi Pastikan ketika kalian Sepam 5 server itu Harus ada tulisan pesan terlalu banyak Tapi biasanya Di awal-awal Itu gak ada Dan ini gak apa-apa Contoh kayak begini ya Ini kan Di server kamer nih Gue pencet Tombol kayak gini Nah dia gak ada respon Langsung kalian pindah ke MM Unicode Langsung pencet lagi kayak gini Nah tuh dia baru ada Jadi Gerakan ini gak boleh Terlalu lama Dan jangan terlalu cepat Jadi santai aja Contoh lagi ya Kita bakalan pindah ke Berarti tadi MM Unicode udah Sekarang ke Hindi ya Oke kayak gini Kita tunggu dulu Ini contoh aja Kita pencet kirim Biasanya gak ada respon Lalu kalian ke MM Zhao Gui Langsung pencet kirim Jadi jangan terlalu lama Ketika perpindahan server Dan tombol kirim Harus dipencet Kalau bisa Secepat mungkin Pada bagian itunya Jadi supaya dia itu Tabrakannya itu dapet Nah Kalau misalnya kalian Setiap perpindahan server Lalu kalian pencet tombol kirim Dia gak ada tulisan pesan terlalu banyak Justru ini yang bikin gagal Jadi pastikan Harus ada tulisan pesan terlalu banyak Ketika perpindahan server Itu wajib Jadi kalian tinggal mainkan aja Timing dan ritmenya Atur sendiri Berdasarkan dari Kebiasaan kalian aja Karena kan beda-beda handphone Kadang-kadang beda settingan Maksudnya kayak loadingnya Mungkin di kalian lebih cepat Atau lebih lama Tergantung dari handphone kita Masing-masing Yang jelas kalau dipunya gue Seperti tadi yang udah gue jelasin So Jika kalian nambah segala macem Langsung tag gue di Instagram Nanti bakalan gue repost Caranya sederhana Simple aja Jangan Yang penting jangan menyerah deh Karena dari pengalaman yang sebelumnya Itu banyak banget yang Protes gitu Bang kok gak nambah bang Kok gak nambah Padahal sebenernya itu nambah Cuman dia aja gak sabaran Mungkin kayak baru 3 kali relock Langsung di cek 2 kali relock langsung di cek Jadi pastikan kalian itu Ngeceknya itu secara Yang gue jelasin tadi Per 10 kali relock Jadi itu aja mungkin sedikit video dari gue Langsung kalian praktikin Dan langsung kejar Untuk posisi 1 Kembali lagi Kalau misalnya kalian mau sabar Nunggu bot Menggunakan VPN aja Cari di jam sepi Juga boleh Silahkan disini Gue gak maksa untuk Gara-gara gue upload konten ini Terus tiba-tiba kalian langsung start Gue gak maksa ya Kalian boleh lakukan ini Boleh tidak Cuman kadang-kadang kan Namanya Yang main Mobile Legends itu Ada jutaan orang Jutaan orang Bukan jutaan orang Tapi jutaan bocil Udah pasti Gue yakin 1000% Gak semuanya dapet bot Percaya sama gue Siapapun Tidak semuanya Pasti dapet bot Pasti ada yang Tidak dapet bot Jadi Trick ini semoga berguna Buat mereka-mereka yang Tidak dapet bot Itu aja Thank you yang udah nonton Dari-dari sampai akhir So jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe Thank you Bye-bye Sedikit tambahan Disini diusahakan Jangan gunakan Trick yang dari gue ini Sebagai cara utama kalian Well Ini sebagai bonus Atau sebagai cara Alternatif aja Maksudnya Kalian juga harus tetap Memanfaatkan Yang namanya Bantuan dari 0 per 30 Atau kalian bisa Menggunakan Akun tumbal Yang udah diajarin Sama Bang VIA Gaming Dan juga Bang Arya Muhammad Itu udah pada ngajarin Untuk Memanfaatkan Fungsi dari 0 per 30 Supaya Selalu kepake Jadi gunakan yang itu Kalau misalnya masih kurang Baru kalian boleh Menggunakan Trick yang gue ajarkan Karena biar bagaimanapun juga Trick yang gue pake ini Tidak seperti Awal-awal ronde Yang Nike itu kenceng Disini kita harus ada Usaha lebih Kalau misalnya kalian Gak ada masalah Tentang hal itu Silahkan kalian lakukan So kalian bisa lakukan ini Mungkin 1 jam 2 jam Kalau kalian kuat Supaya Poinnya nambah banyak Itu aja sedikit tambahan dari gue Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa